Hew terkenal sebagai salah satu jenis ikan predator yang paling banyak ditakuti. Meskipun hew menyerang manusia bukan untuk memangsa, namun tetap saja berhadapan dengan satu dari mereka cukup membuat jantung kita berjetak kencang. Spesies hew yang paling terkenal adalah dan yang paling ditakuti adalah Great White Shop atau hew putih besar. Mereka adalah predator punca dan ukurannya juga luar biasa. Namun, ternyata ada spesies hew lain yang kerap disebut lebih berbahaya. Hew apakah ini? Welcome to my channel. Jenis hew yang dimaksud adalah Bull Shark atau hew panteng. Hew-hew ini mendapatkan namanya dari karakteristik moncongnya yang pendek dan tumpul. Selain itu, predator ini juga mempunyai kebiasaan menyeruduk pangsanya seperti panteng sebelum memangsanya. Hew panteng termasuk family Karsarhinidae yang juga mencakup hew macan atau tiger shark yang tidak kalah ganasnya. Hew panteng punya ukuran cukup besar. Panjangnya bisa mencapai 3,5 meter dengan berat 315 kilogram. Namun, rata-rata panjang yang diikan hew ini adalah 2,5 hingga 2,7 meter. Hew panteng bisa ditemukan di Amerika Utara hingga Selatan, per areaan Afrika, India hingga Indonesia dan Australia. Habitat utama mereka adalah lautan tropis dan subtropis dengan rata-rata kedalaman 30 meter. Namun, mereka juga bisa hidup di air payau dan air tawar. Hew panteng akan memasuki perairan payau dan air tawar saat akan melahirkan dan akan tetap berdiam di kawasan tersebut beberapa waktu setelah bayi-bayinya lahir sebelum kemudian mereka akan kembali ke laut. Yang membuat ikat ini sangat berbahaya bagi manusia adalah kemampuan mereka yang mampu berenang hingga ke sungai, tempat di mana manusia sering berenang dan bermain. Di beberapa sungai di Amerika, ikat-ikat ini bahkan sering berkena hingga jauh dari muara. Selain itu, hew panteng juga sangat berbahaya karena memiliki karakter yang agresif. Hew panteng sering memanusah ikan-ikan lain yang ditematkan dalam akrium yang sama di tempat-tempat hiburan. National Geographic menyebut bahwa ikan hew panteng dianggap sebagai hew paling berbahaya di dunia. Sebenarnya, International Shock Attack File mencapai bahwa serangan hew panteng berada di urutan ketiga terbanyak di dunia setelah Great White Shock dan Hew Macan atau Tiger Shock. Sebagian besar serangan hew panteng justru terjadi bukan di laut, melainkan di sungai. Sebenarnya, manusia bukanlah target mangsa hew panteng. Ikan-ikan ini hanya salah mengira manusia sebagai mangsa. Karena sifat agresifnya tersebut, hew panteng akan memangsa berbagai jenis hewan yang mencapai berbagai jenis ikan, prostese, molusca, burung laut, penyu, mamalia laut, bahkan mamalia darat, serta spesies hew learn yang lebih kecil. Bahkan tidak jarang mereka mempraktekan kanibalisme. Meski hew panteng sangat berbahaya bagi manusia, sebenarnya manusialah yang lebih berbahaya bagi hew panteng. Status mereka saat ini hampir terancam dan populasinya terus mengalami penurunan. Sebabnya adalah hew ini sering diburu untuk diambil sirip dan minyaknya. Selain itu, hew panteng juga kadang mati karena terjedat dari nelayan tanpa sengaja. Mereka juga kerap diburu dan dibunuh untuk meningkatkan keamanan pantai atau perairan lainnya. Dialah melihat, hew panteng bisa hidup selama 14 tahun.